Coba lihat Pak Jokowi ya, saya suka nangis loh, beliau tuh sampai kurus loh, mikir kenapa, mikir kita loh, mikir rakyat loh, masa masih ada yang mengatakan Jokowi kodok lah, orang itu benar-benar tidak punya moral. Banyak yang bertanya ke saya, kenapa kok Presiden Jokowi sekarang condong ke Prabowo ya? Mereka ini gelisah, para relawan yang dulu mati-matian mendukung Jokowi melawan Prabowo sejak Pilpres 2014, sekarang berada beberapa diantaranya pada posisi bingung. Karena Jokowi seperti terlihat malah mendukung Prabowo sebagai calon Presiden daripada ke Ganjar Pranowo sesama kader di PDI Perjuangan. Memang banyak banget isu yang saya terima tentang bagaimana Prabowo itu merayu Jokowi dengan sangat halus untuk mendukung dia di Pilpres 2024. Ingat nggak, bulan April lalu waktu Bumegawati mengumumkan Ganjar sebagai calon Presiden dari PDI Perjuangan? Besoknya Prabowo itu memaksa silaturahmi dengan Presiden Jokowi di rumahnya, padahal Jokowi sejak awal sudah bilang, jangan ada Menteri yang silaturahmi dengan dia waktu lebaran. Tetapi Prabowo nekat datang dan foto-foto kunjungan Prabowo ke Jokowi itu beredar di mana-mana. Prabowo diisukan menawarkan banyak hal ke Jokowi. Mulai dari sebagai ketua umum Gerindra sampai Gibran itu akan dijadikan calon wakil presidennya. Bahkan khusus untuk melamar Gibran sebagai calon wakil presiden, Prabowo meminta ke Jokowi sebanyak 4 kali dan 4 kali juga Jokowi menolaknya dengan halus. Dan kabarnya Prabowo sampai harus merayu Bu Iryana supaya Gibran mau menjadi calon wakil presidennya. Begitu bernafsunya Pak Prabowo ingin berkuasa dan dia ingin memanfaatkan nama besar Jokowi supaya bisa meraih popularitas. Prabowo bahkan menyuruh kader-kadernya untuk menggugat Mahkamah Konstitusi yang ketuanya adalah iparnya Jokowi. Untuk meloloskan syarat batas usia 40 tahun menjadi 35 tahun khusus untuk menjadikan Gibran sebagai calon wakil presidennya. Selain pendekatan itu disebarkanlah Black Campaign kalau hubungan Jokowi dengan Megawati retak untuk memecah belah hubungan mereka. Diksi petugas partai yang menjadi statement Megawati dispin dengan tun negatif supaya orang muak. Karena itu berarti Jokowi sebagai presiden ada di bawah ketiaknya Megawati. Padahal Megawati juga sudah bicara bahwa dia juga adalah petugas partai sama seperti presiden Jokowi. Saya pernah mengalami situasi begini. Ketika saya sedang susah, satu-satu teman saya itu pergi. Yang menemani hanyalah seorang sahabat yang terus memompah saya dengan motivasi memberikan peluang supaya saya bangkit lagi. Akhirnya karena dia, saya itu bangkit dan menjadi berkecukupan. Dan ketika akhirnya secara materi saya itu cukup, banyak orang-orang datang termasuk teman-teman saya yang dulu pergi ketika sedang susah. Mereka tiba-tiba menjadikan saya sebagai teman yang penting. Dan menawarkan apa saja supaya saya bisa berteman dengan mereka. Ini seperti peribahasa. Ada gula, ada semut. Saya tiba-tiba dikerubungi banyak orang yang mengaku-aku teman, saudara, dan sahabat. Tapi catat, saya tidak pernah meninggalkan satu-satunya sahabat saya yang ada ketika saya susah. Bukan baru datang ketika saya senang. Begitu juga hubungan Jokowi dan Megawati. Megawati itu selalu menganggap Jokowi sebagai anaknya sejak dulu. Dan selalu memberinya peluang supaya dia bisa berkembang menjadi besar. Bahkan di saat orang-orang dulu itu menghina Jokowi, Megawati lah yang tampil di depan untuk membelanya. Bu Mega tidak pernah memaksakan kehendaknya. Dia hanya mengusulkan dan semua terserah Jokowi sebagai pengambil keputusan. Memang ada beberapa permintaan Megawati yang tidak dikabulkan Jokowi. Tapi itu tidak membuat Megawati kecewa. Bahkan dia menyuruh orang-orang PDI Perjuangan untuk jangan menyerang Jokowi kalau kebijakannya bertentangan. Tapi lebih baik diam dan menyerahkan keputusan terbaik ada pada Jokowi. Bahkan pada tahun 2014, kalau kalian pasti pada ingat, Megawati akhirnya berantem dengan almarhum suaminya Tafiq Kemas karena dia membela Jokowi untuk menjadi presiden. Jadi saya tidak pernah percaya bahwa hubungan Jokowi dan Megawati retak. Cinta Megawati kepada Jokowi seperti cinta seorang ibu kepada anaknya. Meski Jokowi itu bukan anak biologis, tetapi secara ideologis Jokowi punya nilai Soekarno di dalam dirinya. Itulah kabarnya yang membuat Megawati itu begitu sayang kepada seorang Jokowi. Lalu bagaimana kalau seandainya, kalau seandainya nih ya, akhirnya betul bahwa Jokowi akhirnya memilih Prabowo dengan ditandai setujunya Gibran menjadi calon wakil presiden Prabowo? Jujur, saya itu nggak bisa membayangkan betapa sakit hatinya ibu Megawati karena orang yang sudah dianggapnya anak yang terus dibelanya itu akhirnya mengkhianati dia. Itu pasti rasa sakit hati yang berbekas dalam seperti ibu kita ketika kita hianati dia. Kita akhirnya menjadi maling kundang. Orang yang melupakan jasa ibunya sendiri ketika dia ada di puncak kesuksesan. Dan yang nggak bisa saya bayangkan lagi jutaan simpatisan PDI perjuangan akan ikut sakit hatinya karena pengkhianatan. Dan itu akan memunculkan gesekan di masyarakat bawah yang mengakibatkan polarisasi makin membesar dan bisa saja terjadi keos di masyarakat. Tetapi yang paling ngeri adalah seumur hidup Jokowi dan keluarganya akan mendapat cap pengkhianat yang tidak akan pernah dilupakan oleh orang. Itu seperti luka yang terus-menerus akan jadi dendam politik panjang. Tapi saya coba melupakan semua bayangan buruk itu. Karena saya yakin kalau Jokowi juga sudah pasti sayang pada ibunya. Meski seperti kita juga hubungan dengan ibunya Bu Megawati itu naik turun. Tetapi itu hal biasa dan tetap tidak akan mengurangi rasa cinta kita kepada ibu kita. Saya jujur pernah juga merasa ragu apakah memang Jokowi sudah melupakan ibunya Megawati dengan memilih Prabowo. Saya titip pertanyaan itu kepada seorang teman yang secara rutin bertemu dengan presiden. Dan jawabannya apa? Sungguh melegakan. Percayalah saya tidak akan pernah berhianat pada ibu saya. Fuhh, langsung seperti disiram air es kepala saya ketika mendengar jawaban itu. Lalu kenapa Jokowi sekarang ini seperti dekat sekali dengan Prabowo? Pertama, itu klaim mereka saja menjual nama Jokowi untuk kepentingan mereka pribadi. Kedua, Jokowi pasti punya tujuan meng-endorse Prabowo dengan ingin menjadikan pilpres ini hanya dua paslon saja supaya cukup satu putaran dan negara tidak harus keluarkan uang triliunan rupiah untuk pemilu dua putaran. Semoga semua yang baik akan terjadi. Dan kebaikan tertinggi adalah ketika kita memandang positif semua hal dengan ditemani seruputan secangkir kopi. Gaspol. Terima kasih telah menonton!